Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya disini akan merangkan tentang Kabinet Nasir Perkenalkan, nama saya Idris Morana Sabutra Kelas 12 IPS 2, Absen 15 Latar belakang Kabinet Nasir Kabinet Nasir sendiri mulai memerintah pada tanggal 6 September 1950 dan berakhir pada tanggal 21 Maret 1951 Kabinet Nasir adalah kabinet yang dibangun atas dasar koalisi yang beranggotakan inti dari Partai Masyumi Nasir berpendapat bahwa partainya mempunyai lebih banyak hak daripada partai lainnya Kabinet Nasir juga mendapat dukungan tokoh yang memiliki keahlian dan reputasi tinggi antara lain Sirius Sultana Mengkubwono IX Mr. Muhammad Rahm, Insinyur Juwanda, dan Dr. Sumitro Joyo Haytikusumo Program kerja dari Kabinet Nasir antara lain sebagai berikut yang pertama, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman yang kedua, konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan yang ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan barang yang keempat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan yang kelima, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat Pada masa Kabinet Nasir ini, untuk pertama kalinya dilangsungkan perundingan antara Indonesia dan Belanda yang ikut masalah Irian Barat pada tanggal 4 Desember 1950 Namun, perundingan ini menemui jalan buntu Masalah inilah yang menyebabkan munculnya mosi tidak percaya dari parlemen terhadap Kabinet Nasir Tekanan semakin besar ketika Hedikusumo atau BNI menyatakan mosi tidak percaya sekitar penjabutan PP No. 39 tahun 1950 tentang TPRS dan TPRSD yang diterima oleh parlemen sehingga Kabinet Nasir jatuh pada tanggal 21 Maret 1951 Kemudian, Nasir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno Sekian penjelasan dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh